Jumat, Satian Malam Jumat Kembali tim Jumat punya cerita Cerita Misteri Mengenai Pesugian Beleduk Kowo Ini keyakinan yang masih dipercaya Ada salah satu tempat keramat di sekitar Beleduk Kowo Yaitu Punden Bahro Dukon Beleduk Kowo adalah obyek wisata berupa Gunung Api Lumpur Sejak zaman sebelum Kerajaan Mataram Kuno Antara tahun 732 Masei sampai 928 Masei Obyek wisata ini terletak di desaku Kecamatan Keradenan Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah Atau 28 km ke arah timur dari kota Purwodati Obyek wisata ini dikenal dengan letupan-letupan lumpur yang mengandung garam Dan berlangsung antara 2 hingga 3 menit dengan diameter kurang lebih 650 meter Di balik fenomena letupan di Beleduk Kowo Terdapat sisi keramat yang sudah dikenal oleh masyarakat setempat Yaitu keberadaan Punden Bahro Dukon Yang terletak di sebuah beleduk kecil di sebelah timur laut beleduk besar Di sebelah beleduk itulah terdapat Punden Bahro Dukon Bentuknya berupa bangunan kecil sebagai tempat berteduh sekaligus nyekar Bagi orang-orang yang minta sesuatu atau pesugian Lokasinya diberi pagar besi Salah satu orang disitu mengatakan Ia selalu melayani siapa saja tamu yang akan soan Baik sekedar untuk minta kelancaran usaha hingga mencari pesugian Namun para tamu harus menjalani ritual khusus yang dibimbing oleh seseorang Apa yang harus dipersiapkan untuk soan kembah Rodukon? Di antaranya yang menjadi syarat utama adalah kembang telon, kemenyan, dan merang Apabila tidak ada menyan cukup dengan merang Namun dalam keyakinan mereka kemenyan akan lebih abdol Setelah sampai di Punden Harus membaca sesuatu Namun tidak terdengar Seseorang tentunya sebagai ketua menyuruh untuk mengelilingi berduk kecil atau Punden Yang permukaannya dikenangi air lumpur diameter sekitar satu setengah meter Sedangkan luapan lumpur umumnya lebih dari dua meter Ia menyuruh untuk berjalan keliling Punden tiga kali Sementara berjalan keliling Si pemangku melakukan upacara sambil duduk jongkok di salah satu sisi beleduk Doa-doa atau mantra-mantra berbahasa Jawa diucapkan Salah satu ucapan yang sempat terdengar adalah Bahadukun sakpung gawane Aku njalo sekabianing kekarpanku kaleksanan Lancar golek rejeki lancar nyambut gawilan sugih duit Sugih tunyo brono Itu sekilas apa yang diomongkan Sebagai mantra Selanjutnya adalah kalimat-kalimat yang isinya memberitahukan tujuannya kepada penunggu Punden atas kedatangannya Bersama tamu yang dibawanya Selesai berjalan keliling berlawanan arah jarum jam Si pemuka menyuruh berjalan keliling sekali lagi Ketika itu ia telah membakar merang dan kemenyan Dikatakan apabila kemenyan yang dibakar tidak kunjung menyala Itu merupakan isyarat bahwa Mbah Rodukun kurang berkenan Jika kemenyan gampang menyala dan makin besar apinya Berarti kedatangan tamu itu akan banyak berhasilnya Sebab Mbah Rodukun menyukai tamu itu Secara kebetulan ketika itu menyan yang dibakar oleh si pemuka langsung menyala dan mengempulkan asap yang banyak Kedatangan kita disambut baik Sebab nyala api kemenyan ini besar Kemudian tamu diminta berjongkok di sebelahnya Setelah menanyakan nama dan pekerjaan si pemuka memohon kepada Punden Mbah Rodukun Dengan kalimat Mbah Dukun Sa'punggawane Itu sementara sekilas yang diucapkan Di Punden itu ia juga mengatakan apabila doa-doa yang disampaikan tadi terkabul Maka akan dilakukan nyadran di tempat itu sambil membawa panggang ayam dengan tusuk bambu Ia mengatakan bahwa ia harus menyediakan beberapa perseratan lainnya Sebagai persembahan kepada Mbah Rodukun Yakni berupa aneka warna bubur seperti bubur putih dan bubur merah Untuk ini biasanya tamu hanya tahu jadi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemuka dan menyediakan biaya untuk keperluan itu Apabila ingin permintaan cepat terkabul Hari yang baik untuk melakukan ritual di Punden Mbah Rodukun adalah Kamis Wagi Malam Jumat Keliwon Bagi masyarakat gerobokan Punden Mbah Rodukun sudah tidak asing lagi Selain dikenal sebagai tempat keramat Punden ini dipercaya sebagai tempat pesugian Walaupun untuk yang terakhir ini para juru kunci kurang sependapat Setelah melakukan ritual Si pemuka mengambil sebatang bambu bekas tusuk ayam panggang yang dikumpulkan di salah satu pojok Punden Dan mematahkan bagian runcingnya Diambil juga sesuil tanah dari luberan lumpur beleduk Dan terakhir diambil beberapa halek kembang kering sisa orang nyekar Ketiga benda itu oleh si pemuka dibungkus dengan kertas atau daun pisang Dan diserahkan kepada tamu bersangkutan Benda-benda ini merupakan wujud dari keberadaan Mbah Rodukun Untuk itu benda ini agar dibawa dan disimpan baik-baik Dan bisa dimanfaatkan sebagai jimat atau keperluan lain Malah kalau punya musuh dan ingin menghancurkannya Bisa dengan menggunakan ketiga benda itu Itulah cerita singkat tentang mengenai pesukian beledukku Namun saya ingatkan untuk para jimatres-jimatres semua Agar menjauhi perbuatan seperti ini Perbuatan bersekutu dengan iblis setan dan demit Jauhilah dan bekerjalah ala kadarnya sesuai dengan syariat agama Islam Salam jimatres, salam satu misteri Aduh Aduh Aduh